Jane Digby pertama kali menikah dengan Edward Lau saat usianya masih 17 tahun. Namun karena mengetahui suaminya memiliki selir, ia pun akhirnya berselingkuh dengan sepupu tuannya yaitu George Anson hingga ia hamil. Anak itu diakui sebagai anak Edward, namun meninggal saat ia masih bayi. Ia kemudian berselingkuh lagi dengan Felix dan melahirkan dua orang anak, yang membuat ia akhirnya bercerai dengan Edward. Ia lalu pindah ke Jerman dan menjadi selir Raja Ludwig I dari Bavaria, lalu menikah dengan Baron Carl von Feningen dan memiliki dua orang anak. Ia kembali berselingkuh dengan Spiridon Theotokis. Feningen kemudian merelakan Jane pergi bersama kekasihnya itu. Dengan Theotokis, ia memiliki seorang anak. Mereka akhirnya bercerai setelah kematian anaknya. Raja Yunani Otto yang tampan dan 10 tahun lebih muda menjadi pria selanjutnya. Raja Otto sendiri merupakan putra dari Raja Ludwig I dari Bavaria. Jane telah merebut hati ayah dan anak ini. Terima kasih telah menonton!